Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya harus tetap selalu semangat. Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial yaitu cara membuat user form atau data form otomatis agar memudahkan kita untuk meng-entry data pada Microsoft Excel. Oke, langsung saja kita mulai. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian like-nya juga, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, sebelum kita membuat data form otomatisnya, terlebih dahulu kita membuat either labelnya. Ini hanya contoh saja, misalkan di sini nomor absen. Kemudian nama. Kemudian alamat. Kemudian bagian. ini hanya contoh saja, bisa saja data itu atau header labelnya ini banyak sekali dan nanti recordnya juga banyak. Ini hanya contoh. Kemudian setelah kita selesai, kita atur dulu di sini. Lebar kolomnya, misalkan untuk ini kita lebarkan kira-kira kebutuhannya. Kemudian dari label di sini kita block, kemudian menuju ke menu insert, kemudian kita klik table di sini. Sudah muncul di sini klik table, kemudian ada di sini my table has headers, di sini kita checklist, kemudian klik OK. Nah di sini sudah jadi tablenya, kemudian untuk membuat data form otomatisnya atau user formnya, kita cari di sini, di set di sini. Kita taruh pusornya di sini, kita cari form di sini. Kalau belum ada, kita bisa ketikan form seperti itu. Kalau sudah muncul di sini, tinggal kita klik saja formnya. Nah kemudian di sini sudah muncul kota isian formnya sesuai apa yang kita tuliskan pada header label di sini. Nah di sini ada nomor absen, nama, alamat, bagian. Untuk mengisi datanya tinggal kita tuliskan di sini. Misalkan nomor absen 1 atas nama di situ. Nah untuk memindahkan dari nomor absen ke nama, kita tekan tombol tab. Nama, misalkan namanya yaitu Ahmad. Alamatnya yaitu Jakarta. Kemudian bagiannya yaitu Stop. Nah setelah selesai, kita di sini klik New. Di sini sudah masuk sesuai urutannya. Kemudian untuk memasukkan lagi, yaitu tinggal kita masukkan nomor absen 2 dengan nama misalkan Amir, alamatnya Bekasi. Kemudian bagiannya di sini di Leveri. Misalkan seperti itu, setelah selesai kita tekan atau klik New. Nah di sini sudah masuk rekodnya, sudah mendapatkan 2 rekod. Kemudian kita masukkan lagi misalkan nomor absen 3 dengan nama Budi. alamatnya misalkan Cikarang. Bagiannya di sini bagian gudang. Nah setelah selesai, kita tekan tombol New. Nah jadi, di sini sudah mendapatkan 3 rekod. Nah untuk mencari, ini misalkan sudah anggap saja banyak, untuk mencari dengan kriteria tertentu. Misalkan kita ingin mencari dengan kriteria nama, misalkan nama Amir di sini. Kita klik dulu kriteria, di nama di sini kita tulis Amir. Amir, kemudian kita klik Fin Review. Nah di sini sudah muncul nomor absen 2, namanya Amir, alamatnya Bekasi. Bagiannya Delivery. Jika kita ingin mengganti, atau misalkan Amir ini ternyata salah. Alamatnya, alamatnya misalnya di Bandung. Tinggal kita ganti saja. Di sini kita hapus, atau dengan cara blok, misalkan alamatnya Bandung. Nah Bandung sudah diganti, berarti kita tekan New di sini. Nah di sini sudah berganti. Amir ini alamatnya di Bandung. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Semoga bisa mempercepat pekerjaan kita untuk entry data. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.